Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sejahtera untuk semuanya Saya Pak Ali dari Insight Jember Oke, kita lanjutkan lagi Pembahasan buku IPA Kelas 7 Ya, sampai kelas 7 Nah, ini adalah Kurikulum Prototype Oke, untuk Pembahasan lebih komplit Urut runtut ini sudah Saya bikinkan playlistnya Dengan menggunakan playlist, pembahasan bisa Dapatkan urut runtut, ini video kedua Ini yang pertama sudah Halaman 1 sampai 7 Sekarang halaman 7 sampai Ya, kita lihat nanti ya Oke Kita akan bahas Laboratorium IPA, bagian yang B sekarang Dari Subtopik Sebelumnya, kalian mengetahui Bahwa ilmuwan Saing, ya biasanya Melakukan penelitian di laboratorium Biasanya Ya, boleh jadi Tidak di laboratorium tergantung kebutuhan Ya, menurut kalian Apakah perbedaan ruang Laboratorium dibandingkan dengan Ruang kelas lainnya Nah, atau ruangan lainnya Itu tempat lain ya Jadi, ruang laboratorium Tentu saja disitu Ruangan yang memang Didesain khusus untuk penelitian Peralatannya komplit Nah, itu ya Seperti di film-film itu ya Apakah kalian Mengamati ruang dapur Di rumah kalian Nah, apa Yang ada disitu Kalau ruang dapur Tentu saja ada pelapa Alatan masak Disitu ada kompor Ya, pasti ya Masak itu Utama Energinya Panas dari kompor Baik itu listrik Maupun kompor gas Ya Disitu pasti ada panci Ya Ada spatula Atau sutil Ya, orang Jawa bilang gitu ya Sudil Itu ada disitu ya Suka numis ya Pak Ali ini sukanya numis ya Sudil wajan itu wajib Ada bumbu-bumbu Disitu tentu saja ya Ada garam Gula Kecap Dan lain-lain Penyedap rasa Nah Pasti terlihat perbedaan Dengan kamar mandi Ya Kamar mandi apa? Alat untuk mandi Disitu ada sabun Sampo Nah Itu yang pasti Ada gayung Mungkin ya Bukan Nah Ini pertanyaan Yang gak perlu dijawab Kali ini Setiap ruangan Memiliki alat-alat khusus Sesuai dengan Fungsi ruangan tersebut Ya, kalau ruang tamu ya Ya Apa ya Untuk menerima tamu Meja kursi Demikian juga Ruang laboratorium IPA Yang berbeda Dipandingkan ruang kelas Laboratorium Biasanya digunakan Untuk melakukan Percobaan Atau eksperimen Kita masuk Alat-alat Laboratorium IPA Nah Kalian akan Lihat ya Diajak ke laboratorium Di dalam laboratorium Terdapat alat-alat Yang digunakan oleh Para ilmuwan Untuk melakukan eksperimen Dan membuat Pengamatan dengan Tepat dan akurat Jadi Di laboratorium Kondisinya dibikin Seideal mungkin Mari mengenal Beberapa alat Laboratorium Yang akan Kalian gunakan Untuk berbagai Percobaan IPA Pada tingkat SMP Seperti terjantum Pada gambar ini Nah Dulu waktu Pali SMP Percobaan-percobaan Itu Ada gelas ukur Ada sepatula Untuk mengukur Bahan Kalau sepatula Biasanya untuk Mengaduk Bukan mengukur Untuk mengambil Barang Untuk apa Sepatula Ini kurang Pas Untuk mengukur Bahan Gelas ukur Tentu saja Terus Timbangan Seharusnya ada Disini Timbangan Untuk mengukur Berat Kalau Sepatula Untuk mengaduk Untuk mengaduk Sepatula Macam-macam Jenisnya Ada yang Sepatula Untuk mengaduk Ada Sepatula Untuk mengambil Bahan Mengambil Bahan Biasanya Kalau mengaduk Ini terbuat dari Kaca Ya Kalau Untuk Kaca Ujungnya Ada lempeng tipis Gitu saja Kalau mengambil Bahan Biasanya terbuat dari Logam Stainless steel Logam Stainless steel Sepatula Sepatula Itu Kalau Sepongbok Kita Lihat Itu Sudil Sebenarnya Bahasa Jawa Sudil Sudil Atau Mungkin Sendok Sendok Untuk Masak Jadi Lebih Mirip Ke Ini Biasanya Sepatula Itu Lebih Sudil Nah Ini Untuk Mengukur Bahan Mengukur Biasanya Untuk Cairan Gelas Ukur Kalau Padatan Itu Timbangan Kemudian Untuk Mencampur Bahan Untuk Mencampur Bahan Kalau Bahannya Sedikit Kita Gunakan Tabung Reaksi Adangkalanya Kalau Itu Mengeluarkan Uap Atau Apa Itu Kaca Arloji Kalau Mungkin Serbuk Serbuk Biasanya Menggunakan Kaca Arloji Kayak Kaca Terus Ada Cekung Seperti Lepek Seperti Mangkok Kecil Kelas Kimia Ini Biasa Juga Untuk Mereaksikan Sesuatu Yang Lebih Banyak Kalau Sesuatunya Sedikit Di Tabung Reaksi Ini Labu Alan Mayer Biasanya Untuk Menampung Cairan Reaksi Kebenarnya Juga Bisa Lebih Banyak Untuk Menampung Nama Alan Mayer Itu Ada Nama Ilmuwan Yang Mungkin Menemukan Labu Ini Atau Biasa Menggunakan Labu Ini Mikroskop Untuk Mengamati Mengamati Benda Berukuran Yang Sangat Kecil Mikroskop Mikroskop Itu Ada Macem Ada Mikroskop Caya Ada Mikroskop Elektron Apa Yang Mau Diamati Tapi Pada Umumnya Di SMP Mikroskop Caya Seperti Ini Vernier Kaliper Untuk Mengukur Dengan Tingkat Ketilitan Sampai 1 100 Milliliter Eh Millimeter Apa Milliliter Ya Burner Kaliper Seperti Ini Untuk Mengukur Panjang Bisa Mengukur Panjang Mengukur Kedalaman Bisa Panjang Bisa Kedalaman Ini Ada Ujungnya Di Sini Ada Ujung Kininya Untuk Mengukur Kedalaman Terus Bisa Untuk Mengukur Diameter Diameter Silinder Ya Lumayan Yang Bisa Kemudian Untuk Pengaman Kita Biasa Menyebutnya Kacamata Kacamata Lab Atau Google Ya Kita Biasa Juga Menyebutnya Google Ya Neraca Pegas Ya Ini Neraca Tapi Dalam Untuk Pegas Nah Ini Termometer Untuk Mengukur Bahan Ya Jadi Sebenarnya Untuk Mengukur Bahan Ini Harusnya Jadi Satu Sama Ini Ya Neraca Pegas Termometer Ini Untuk Mengukur Suhu Sebenarnya Ini Suhu Yang Mengukur Bahan Itu Ini Kadang-kadang Enggak Pas Ini Pengkategorianya Alat Ukur Disini Ada Gelas Ukur Neraca Pegas Termometer Gelas Ukur Untuk Mengukur Volume Ini Untuk Mengukur Masa Dan Ini Untuk Mengukur Temperatur Atau Suhu Ya Oke Kemudian Disini Ada Statif Untuk Pegangan Untuk Menggangi Sesuatu Biar Tetap Itu Satu Paket Cama Klem Satu Statif Itu Butuh Klem Nanti Untuk Naruh Apa-apa Disini Ya Proses Tang Crucible Untuk Menggangi Sesuatu Ya Ada Sekitiga Porcelain Juga Untuk Mengamankan Menjepit Alat Lain Beberapa Alat Laboratorium Mipah Yang Sering Digunakan Dalam Percobaan Nah Selain Alat Alat Di Atas Ada Lagi Beberapa Alat Yang Penting Untuk Diketahui Mari kita Lakukan Aktivitas 1.3 Untuk Mengetahui Alat Alat Laboratorium Lainnya Ya Nah Ini Coba Carilah Gambar Alat Alat Berikut Yaitu Corong Saring Kita Cari Corong Saring Kita Nanti Taruh Disini Pak Ali Sengaja Kasih Tempat Kosong Kita Googling Saja Corong Saring Ini Pak Ali Tadi Dengarkan Lagunya Helo Lagu Masa Mudanya Pak Ali Ya Corong Saring Corong Saring Nah Corong Saring Banyak Kita Cari Di Gambar Disini Corong Kaca Penyaring Filtering Disini Banyak Corong Kaca Merokok Merokok Untuk Apa Merokok Nah Ini Corong Saring Corong Untuk Menyaring Ini Ada Alat Saring Ditaruh Disini Corong Saring Disini Kita Kopi Saja Kita Masukkan Kesitu Kita Kopi Kita Pastikan Disini Corong Saring Corong Saring Ini Ada Saringannya Ya Sudah Ini Aja Kita Kopikan Pastikan Disini Corong Saring Loh Besar Sekali Ini Bukan Corong Saring Corong Persaringannya Ya Ini Coba Kita Lihat Disini Nah Ini Tadi Nah Ada Wikipedianya Loh Ini Ya Kita Lihat Ini Loh Corong Banner Adalah Peralatan Fabron Digunakan Penyaringan Vakum Loh Ya Penyaringan Vakum Biasanya Terboda Depersilin Tetapi Kadang Ada Terboda Dari Kaca Ya Di Bagian Atasnya Terdapat Sebuah Silinder Ini Aja Disini Disini Juga Bisa Dipakai Kita Kopi Aja Taruh Disini Nah Disini Ada Dua Kita Nah Ini Adalah Corong Saring Kalau Ini Corong Persaringan Kalau Ini Memang Di Corong Ada Saringan Corong Saring Coba Kita Cari Lagi Ada Apa Disini Kaki Tiga Bukan Lantan Penyegar Ini Ini Kaki Tiga Untuk Bakar Untuk Dudukan Kaki Tiga Jangan Kaget Kalau Nanti Ada Produk Kaki Tiga Saya Kasih Alat Lab Gitu Aja Ya Kaki Tiga Kalau Enggak Nanti Muncul Produk Minuman Penyegar Cap Kaki Tiga Gini Kan Ini Kaki Tiga Alat Prak Kimia Kaki Tiga Ini Biasanya Untuk Dudukan Kalau Kita Mau Memanaskan Sesuatu Pakai Bunsen Biasanya Ditaruh Disini Bawahnya Nanti Ada Perapian Biasanya Ini Kaki Tiga Dikasih Tulisan Alat Lab Kaki Tiga Kalau Enggak Nanti Keluar Larutan Penyegar Kaki Tiga Kaki Tiga Kita Cari Lagi Apa Ini Kawat Kasah Kawat Kasah Kawat Kasah Biasanya Ditaruh Diatasnya Diatasnya Kaki Tiga Nah Disini Diatasnya Kaki Tiga Dikasih Kawat Kasah Diatasnya Kawat Kasah Nanti Ada Biasanya Labu Labu Apa Gitu Disini Kawat Kasah Loh Ini Dari Blok Kimia Kawat Kasah Apa Lagi Kita Ada Lagi Cawan Penguap Nah Ini Mirip Cawannya Arlogy Kaca Arlogy Cawan Penguap Penguap Bukan Ngantuk Ini Menguap Nah Bukan Bukan Kayak Atasnya Nanti Kasih Kaca Arlogy Mungkin Cawan Untuk Menguap Bukan Oke 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 Nah Ini Jual Cawan Penguat Evaporating Nah Ini Aja Ya Apa Secara Ini Bagus Juga Ini Tidak Terlalu Besar Dari Medikalogy Dotcom Cawan Penguap Nah Dikirkan Aja Yang Mending Kalian Tahu Seperti Apa Start Sini Cawan Penguap Apalagi Untuk Menguapkan Barang Bisa Dibaca Di Wikipedia Cawan Penguap Apalagi Disini Kita Punya Batang Pengaduk Batang Pengaduk Ya Ini Sepatula Batang Pengaduk Batang Pengaduk Batang Pengaduk Nah Oh Ya Kan Sepatula Itu Ya Mirip Batang Pengaduk Ini Ada Ujungnya Ini Biasa Untuk Ngambil Garam Atau Apa Batang Pengaduk Terbuat Dari Kaca Jadi Kalau Terbuat Dari Kaca Itu Tidak Ikut Tidak Bereaksi Dengan Barang Barang Jadi Lebih Enak Batang Pengaduk Sudah Ada Tulisannya Kita Lihat Lagi Pembakar Spiritus Kita Mengenalnya Kayak Bumseng Pembakar Spiritus Spiritus Nah Ini Dia Pembakar Spiritus Jadi Disebut Pembakar Spiritus Karena Kita Isi Dengan Spiritus Ya Artanya Biru Ungu Gitu Ya Artanya Ungu Biru Lebih Cenderung Ke Ungu Nah Besar Sekali Seramat Ya Amat Caca Enggak Begitu Besar Nah Pembakar Spiritus Apa Bedanya Dengan Pembakar Bunsen Coba Duh Pembakar Bunsen Lebih Canggih Ya Nah Ini Ya Fungsinya Sama Untuk Memanaskan Hanya Saja Lebih Lebih Panas Lagi Ada Pembakar Alkohol Karena Isinya Alkohol Kalau Isinya Pertus Pembakar Pertus Bunsen Oke Kita Lanjutkan Lagi Sekarang Kertas Saring Dan Corong Nah Ini Kertas Saring Dan Corong Tabung Reaksi Disini Ada Kertas Ada Corong Tabung Reaksi Kita Gambar Seperti Ini Menyedra Renakan Diagram Alat Di Kampar Dalam Bentuk Dua Dimensi Labu Elmer Seperti Ini Glass Becker Seperti Ini Bisa Untuk Mengukur Bisa Untuk Reaksi Becker Nanti Kalau Butuh Definisi Kita Googling Oke Sekarang Menjaga Keselamatan Di Laboratorium IPA Taukah Kalian Laboratorium IPA Dapat Menjadi Tempat Yang Sangat Berbahaya Apabila Kalian Tidak Berhati Mengapa Begitu Banyak Zat Berbahaya Banyak Terdapat Terdapat Zat Dan Alat Berbahaya Bisa Bisa Mudah Terbakar Ada Yang Mudah Meledak Ada Yang Beracun Ada Bahan Yang Mengiritasinya Dan Nah Nah Di Dalam Laboratorium Barang Barang Itu Sudah Ada Tandanya Ini Mudah Terbakar Mudah Terbakar Ada Yang Mudah Teroksidasi Ya Mungkin Huruf O Ini Oksidasi Oksidasi Itu Beriaksi Dengan Oksidasi Ya Disini Berbahaya Bagi Lingkungan Bisa Membunuh Tanaman Bisa Membunuh Berbahaya Bagi Lingkungan Mudah Meledak Dem Natrium Itu Mudah Meledak Kena Air Dem Ya Beracun Gambar Tengkora Ya Kemudian Ada Korosif Kalau Ini Apa Iritasi Ini Iritasi Ini Ini Ada Korosif Ini Berbahaya Itu 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 Berbahaya Simbol Simbol Berbahaya Di Laboratorium IPA Jadi Ada yang Mengiritasi Ada yang Berbahaya Karena Beracun Ada yang Berbahaya Karena Mudah Terbakar Ada yang Mudah Meledak Macem Macem Ya Yang Penting Hati-hati Harus Ngikuti Apa Yang Dikatakan Guru Atau Asisten Laboratorium Pada Tingkat SMP Kalian Akan Melakukan Berbagai Percobaan Dengan Menggunakan Api Lautan Yang Bersifat Korosif Ya Dan Berbagai Zat Kimia Yang Beracun Korosif Artinya Dapat Merusak Jaringan Hidup Seperti Kulit Manusia Ya Jadi Bukan Hanya Jaringan Hidup Korosif Itu Bisa Merusak Logang Juga Bisa Merusak Logang Ya Korosif Karena Itulah Perlu Ada Peraturan Khusus Untuk Menjaga Keselamatan Kalian Selama Berada Di Laboratorium IPA Peraturan Apa Saja Yang Perlu Diterapkan Untuk Menjaga Keamanan Di Laboratorium Melakukan Aktivitas 1.4 Berikut Untuk Membuat Peraturan Tersebut Kita Bikin Peraturan Buatlah Peraturan Keselamatan Keselamatan Eh Keselamatan Keselamatan Mengenai Hal-hal yang Boleh dilakukan Dan tidak Boleh dilakukan 1.17 Gambar 1.18 Yang bisa Membantu Kalian Menulis Peraturan Keselamatan Tersebut Diskusikan Peraturan Yang Kalian Buat Bersama Teman Teman Kalian Menurut Kalian Ada Peraturan Yang Perlu Tambahkan Konsultasikan Dengan Guru Nah Disini Hal-hal yang Harus Dilakukan Yang Harus Dilakukan Ya Untuk Menjaga Keselamatan Laboratorium IPA Disini Gambarnya Tidak Begitu Jelas Yang Jelas Disini Dari Dua Gambar Ini Kita Menyimpulkan Apa Yang Pertama Kita Harus Menggunakan Harus Menggunakan Perlengkapan Perlengkapan Laboratorium Ya Alat Melindungi diri Alat Melindungi diri Di Laboratorium Di Laboratorium Nah Seperti Misalnya Disini Google Atau Kacamata Google Atau Kacamata Lab Kok B Saja Nah Terus Kemudian Menggunakan Ini Yang Belum Apa Menggunakan Sarung Tangan Sarung Tangan Ya Terus Kemudian Memakai Jazz Lab Pak Ali juga Punya Jazz Lab Belinya Di SMA Bukan di SMP Malah Waktu SMP Tidak diwajibkan Karena SMP-nya Di desa Waktu itu Maksudnya Jaman itu Juga Belum Begitu Diwajibkan Apalagi Nah Yang Kedua Harus Mematuhi Peraturan Ini Peraturan Maksudnya Selalu Minta Ijin Guru Memasuki Lab Atas Seijin Guru Seijin Guru Dan Ditemani Dan Di Apasi Guru Atau Asisten Lab Lab Tulisannya Ya Kemudian Di lab Itu Harus Tidak boleh Banyak Bercanda Ini Keliatannya Banyak Bercanda Yang Harus Dilakukan Mengikuti Apa ya Prosedur Yang Benar Mengikuti Prosedur Bagus Bagus Dalam Melakukan Percobaan Percobaan Ya Nomor Empat Yang Harus Dilakukan Ini Apabila Ada Masalah Lapor Guru Ya Apabila Ada Masalah Lapor Guru Banyak sekali Ya Sebenarnya Setelah selesai Melakukan Percobaan Alat Ya Ini Di Apa Dikembalikan Ketempat Semula Itu Penting Juga Setelah Selesai Melakukan Percobaan Peralatan Dibersihkan Dan Dikembalikan Ketempat Asalnya Melakukan Percobaan Alat Dibersihkan Dan Dikembalikan Ketempat Asal Nah Disini Ada Hal-hal Yang Tidak Boleh Dilakukan Ya Yang Pertama Yang Tidak Boleh Dari Gambar Ini Kelihatannya Melakukan Eksperimen Tanpa Sepengetahuan Guru Eksperimen Dilarang Dikasih Dilarang Dilarang Melakukan Eksperimen Tanpa Sepengetahuan Guru Tanpa Sepengetahuan Guru Kemudian Dua Mencium Bau Apapun Mencium Bau Ya Apapun Mencium Bau Langsung Dengan Hidung Mencium Lalu Secara Langsung Hasil Reaksi Ya Mencium Bau Hasil Reaksi Dilarang Dilarang Mencium Bau Hasil Reaksi Kecuali Atas Ijin Guru Dilarang Karena Boleh jadi Ujat Beracun Ya Kecuali Ijin Guru Kemudian Kemudian Yang ini Dilarang Bercanda Bercanda Ya Karena Akan Bisa Menumpahkan Barang-barang Berbahaya Ya Dilarang Bercanda Kemudian Apalagi Yang Dilarang Dilarang Gambarnya Ada Banyak Tapi Yang Jelas Itu Ini Sama Ini Gambarnya Ini Tidak Begitu Jelas Dilarang Eksperimen Ini Sudah Eksperimen Tanpa Sama Guru Mungkin Ini Yang Tidak Boleh Lagi Dilarang Mengambil Barang Lab Tanpa Ijin Barang Atau Peralatan Lab Tanpa Ijin Ya Kedua Karena Kita Tidak Tau Kadang Alat-alat Itu Ada Perlakuan Perlakuan Khusus Cara Khusus Apalagi Diambil Bawa pulang Anda Boleh Itu Kasian Yang Mau Percobaan Berikutnya Kalau Alat-alat Banyak Yang Hilang Ya Ini Adalah Hal-hal Yang Mungkin Bisa Kita Lakukan Masih Masih Banyak Lagi Ya Yang Bisa Kita Tambahkan Di Sini Coba Kalian Diskusi Dengan Teman Kalian Pak Lima Tumpat Saja Ya Mari Mari Uji Kemampuan Karya Ya Apa Saja Alat-alat Laboratorium Yang digunakan Untuk melakukan Hal-hal Di bawah ini Mengukur Volume air Sebanyak 25 ml Bisa Ini Sikit Ya Bisa Menggunakan Gelas ukur Labu Alan Mayer Itu Bisa Juga Terus Kemudian Glassbreaker Ya Nah Disini Pak Alit Tadi Sempat Browsing Beberapa Ya Nah Disini Nah Disini Baker Ya Untuk Mengaduk Mencampur Dan Memanaskan Cacair Beaker Bukan Breaker Beaker 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 Ya Kalian Bisa Baca Sendiri Disitu Siapa Yang Tadi Alat Labor Ya Glassbreaker Oke Kemudian Mengukur Suhu Setelah Dipanaskan Tentu Saja Thermometer Mencampur Mencampur Bahan Kimia Dalam Jumlah Sekit Bisa Tabung Reaksi Di Baker Juga Bisa Tapi Kalau Jumlah Banyak Ya Kalau Sedikit Tabung Reaksi Mengambil 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 Garam Garam Agar Agar Laru Dalam Air Kita Menggunakan Yang Tadi Yang Barusan Kita Cari Gambarnya Tadi Nah Disini Nah Ini Batang Pengaduk Ini Batang Pengaduk Itu Biasanya Sebut Sepatula Juga Sepatula Kacang Batang Pengaduk Kemudian Bandingkan Alat Laboratorium Berikut Dengan Menyebutkan Persamaan Dan Perbedaannya Batang Pengaduk Dengan Sepatula Persamaan Sama-sama Berbentuk Batang Berbentuk Batang Ya Dengan Ujung Memibih Dengan Ujung Bibih Ya Perbedaan Batang Pengaduk Biasanya Untuk Mengaduk Namanya Batang Pengaduk Untuk Mengaduk Biasanya Terbuat Dari Kacang Agar Tidak Ikut Reaksi Ya Sepatula Untuk Mengambil Untuk Mengambil Bahan Kalau Bahannya Tidak Bereaksi Untuk Digunakan Untuk Mengaduk Juga Tidak Apa-apa Sebenarnya Tapi Biasanya Untuk Mengambil Bahan Ya Biar Ada Fungsinya Masing-masing Glass Kimia Dan Labu Ellen Mayer Persamaan Ya Terbuat Dari Kaca Ya Untuk Tempat Cairan Menuang Cairan Gelas Kimia Ya Biasanya Untuk Reaksi Kimia Ya Kalau Tidak Pasti Misalnya Kita Bisa Googling Ya Fungsi Gelas Kimia Misalnya Kaca Atau Gelas Kimia Atau Gelas Becker Tempat Mereaksikan Bahan Tempat Menampung Bahan Kimia Berupa Larutan Padatan Ataupun Tepung Jadi Untuk Menampung Bisa Mereaksikan Bisa Fungsinya Hampir Sama Tempat Reaksi Kimia Tempat Reaksi Kimia Atau Menampung Ya Ini Persamaan Perbedaannya Kalau Alan Mayer Bentuknya Ya Bentuknya Silinder Yang melebar Bagian bawah Yang Membesar Bagian bawah Yang Bagian bawahnya Membesar Jadi Kayak Labu Gitu Ya Membesar Mirip Seperti Ini Mirip Ini Lampu Kawat Kasah Dan Segitiga Porcelain Nah Sama Sebenarnya Jadi Coba Fungsi Segitiga Porcelain Alat penopang Wadah Bahan-Bahan Seperti Cawan Yang Dipanaskan Di atas Kaki Tiga Sama-sama Penopang Sebenarnya Persamaan Alat Penopang Dua-duanya Kasah Jika Alat penopang Wadah 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 Yang Dipanaskan Di atas Kaki Tiga Ya Perbedaan Ya Terbuat dari Kasah Ya Kawat Kasah Terbuat dari Dari Kawat Kasah Ya Kalau Kaki Tiga Terbuat dari Porcelain Kasah Logam Kalau Segitiga Porcelain Terbuat dari Porcelain Tabung Reaksi Dan Cawan Penguap Tabung Reaksi Sama-sama Untuk Apa ya Persamaan Eksperimen Kimia Peralatan Kimia Coba Tadi Manfaatnya Cawan Penguap Suhu Tinggi Mengaburkan Kertas Saring Mengurekan Pendapan Dalam Meraksikan Zat Dalam Suhu Tinggi Itu Perbedaannya Atau Sama-sama Perhatan Eksperimen Kimia Untuk Reaksi Kimia Kalau Tabung Reaksi Ya Biasanya Pada Umumnya Untuk Reaksi Kimia Suhu Rendah Suhu Rendah Kalau Cawan Penguap Ini Perbedaannya Bahannya Juga Beda Sudah Terbuat Dari Kaca Bentuk Tabung Kalau Cawan Penguap Cawan Penguap Reaksi Kimia Suhu Tinggi Suhu Tinggi Terbuat Dari Porselen Keramik Ya Itu Tadi Porselen Porselen Kemudian Bentuk Seperti Mangkok Cawan Namanya Namanya Memang Cawan Perhatikan Gambar Berikut Ini adalah Suasana Laboratorium Apakah pendapat Kalian mengenai Kejadian Pada Gambar Di Atas Tuliskan Semua Peraturan Keselamatan Yang Dilanggar Dan Sarankan Bagaimana Memperbaikannya Yang Pertama Ada Yang Tidur Banyak Anak Yang Bercanda Peraturan Yang Dilanggar Yang Dilanggar Tidak Serius Banyak Bercanda Bahkan Ada Yang Tidur Di Sini Kemudian Tidak Menjaga Kebersihan Kebersihan Kemudian Ini Barang Barang Banyak Yang Tumpah Membawa Makanan Dan Minuman Ini Giatan Minuman Ada Kelas Di Sini Membawa Ini Ya Menaruh Terlalu Pinggir Yang Menaruh Peralatan Dari Kaca Terlalu 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 Minggir Atau Dekat Tepi Meja Kemudian Apalagi Melakukan Percobaan Tanpa Yang jelas Kotor Ini Bercanda Nah Ini Mencium Mencium Bau Hasil Reaksi Ini Aja Yang Saya Lihat Jadi Banyak Yang lain Saling Dorong Mendorong Dorong Saat Ini Yang Masuk Bercanda Jadi Sudah Bercanda Saling Dorong Sudah Terwakili Ya Banyak Tidak Ketidak Serius Naruh Keliru Tidak Menjaga Kebersihan Ini Ya Kelihatannya Membawa Makanan Dan Membawa Minuman Dari Luar Membawa Minuman Kedalam Lab Ini Kelihatannya Minuman Kelihatan Gak Gelas Gitu Ini Gak Tahu Ya Mungkin Gak Valit Yang Ini Gak Begitu Jelas Gambarnya Apakah Kalian Dapat Mengenali Kejadian Pada Gambar Di Atas Terus Semua Peraturan Keselamatan Dilanggar Sarankan Bagaimana Memperbaikinya Saran Sebaiknya Mengikuti Perjapan Atau Melakukan Pekerjaan Dengan Serius Perjapan Serius Kalau Tidak Nanti Bercanda Tiba-tiba Ketumpan Zat Berbahaya Wah Kemudian Sebaiknya Melakukan Perjapan Dengan Serius Kemudian Kalau Semua Sudah pakai Bajor Lab Menjaga Kebersihan Melakukan Perjapan Sesuai Dengan Prosedur Sesuai Prosedur Menjaga Keselamatan Keselamatan Diri Dan Peralatan Lab Peraturan Baru Sejaga Selamat Tanya Jangan Sampai Pecah Semua Gambarkan Diagram 2D Untuk Susunan Alat-alat Secara lengkap Yang digunakan Untuk Memanaskan Air Yang Suhunya Akan Diukur Setiap 3 menit Disini Kita Butuhkan Tentu Kaki 3 Kemudian Kaki 3 Kita Butuh Pemanah Spiritus Kita Butuh Kasah Kawat Kasah Kemudian Diatasnya Ada Gelas Beaker Kemudian Thermometer Ini Agak Dikebawakan Sedikit Thermometer Ini Perlatan Perlatan Yang kita Butuhkan Thermometer Thermometer Nah Gini Aja Oke Terus Satu Lagi Ya Stop Watch Stop Watch Ini Kecil Aja Ininya Nah Biasanya Gitu Terus Kemudian Petunjuk Petunjuk Petunjuknya Oke Oke Stop Watch Biasanya Ada Gini Nah Oke Kita Lanjutkan Kemudian Di dalam Kelompok Kecil Pilihlah Salah Satu Peraturan Keselamatan Laboratorium Ya Laboratorium Lalu Buatlah poster Mengenai Peraturan Itu Dengan Tulisan Yang Mudah Dibaca Jauh Disertai Dengan Gambar Poster Itu Dapat Tempel Di Laboratorium Untuk Mengingatkan Kalian Dengan Teman Teman Kalian Misalnya Gunakan Alat Pelindung Diri Di Laboratorium Misalnya Ini Gambar Seorang Anak Gitu Ya Disini Gambar Seorang Anak Dengan Lengkap Dengan Baju Lab Oke Terus Menggunakan Google Google Nya Jelek Amat Ya Bermaksud Ini Laki-laki Ada Rambut Terus Dia Menggunakan Google Ya Ya Janya Agak Besar Besarnya Ya Agak Besar Ya Kaca Pelindung Gitu Kaca Pelindung Sarung Tangan Jas Lab Nah Ini Perhatian Pelindung Diri Ya Ini Contoh Lakukan Percobaan Dari Aktivitas Satu Lima Berikut Bersama Guru Dan Teman-teman Di Laboratorium IPA Dengan Menjalankan Peraturan Keselamatan Yang Telah Kalian Tentukan Setelah Melakukan Kegiatan Percobaan Evaluasilah Kembali Langkah-langkah Yang Kalian Tentukan Dengan Menjawab Pertanyaan Pada Bagian Refleksi Ya Melaksanakan Peraturan Keamanan Dalam Percobaan Laboratorium IPA Memanaskan Cairan Dalam Tabung Reaksi Dengan Aman Ada Pembakar Spiritus Tabung Reaksi Kacamata Pengaman Penjepit Tabung Reaksi Pewarna Kore Api Dan Air Ya Tuangkan Air Di Gelas Kimia Dalam Tabung Reaksi Sampai Terisi 2 cm Di Bagian Bawah Tabung Tambahkan 1 tetes Pewarna Makanan Ke Dalam Tabung Reaksi Berisi Air Tersebut Nyalakan Pembakar Spiritus Selalu Panaskan Tabung Reaksi Di Ujung Atas Api Bagian Atas Tabung Reaksi Jangan Diarahkan Wajah Kalian Atau Keteman Teman Kalian Harus Diarahkan Bagian Kosong Dalam Ruangan Air Mulai Melidih Jadi Perjaban Untuk Melidihkan Air Aja Refleksi Apakah Kalian Telah Menati Semua Peraturan Keselamatan Di Laboratorium Yang Sudah Kalian Yang Sudah Kalian Dan Teman Buat Bersama Apakah Ada Bagian Yang Kalian Langgar Jika Ada Bagaimana Bagaimana Cara Memperbaikannya Lihat Lagi Catatan Kalian Tentang Peraturan Keselamatan Yang Telah Kalian Buat Apakah Perlu Ada Hal Yang Ditambahkan Dalam Peraturan Tersebut Mengapa Demikian Setelah Benar Melakukan Percobaan Apa Yang Perlu Ditambahkan Apakah Hal Menarik Yang Kalian Pelajari Dalam Percobaan Ini Apa Peran Kalian Dalam Kegiatan Kelompok Ini Sikap Sikap Apa Saja Yang Perlu Dilakukan Agar Pekerjaan Kelompok Lebih Meningkat Jadi Mungkin Dengan Percobaan Ini Kalian Bisa Apa Ya Menyajikan Ini Nah Ini Dengan Cara Lain Jadi Ada Alternatif Kalau Peralatan Peralatan Yang Digunakan Tadi Ini Glass Becker Kawat Kasat Kaki Tiga Itu Bisa Diganti Dengan Tabung Reaksi Tadi Tentang Penjepit Nah Itu Bisa Jadi Ini Masih Dipakai Ya Kaki Tiga Tidak Perlu Mungkin Ya Jadi Tabung Reaksi Penjepit Setopat Tetap Dipakai Termometer Pasti Jadi Alternatif Jawaban Dari Nomor Empat Ini Oke Untuk Video Ini Cukup Dulu Ya Kita Sudah Menjawab Pertanyaan Dan Refleksi Nanti Ini Sudah Sampai Aleman 12 Aleman 13 Dan Seterusnya Akan Kita Bahas Di Video Selanjutnya Thank you For Watching Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh